Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik sekalian Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi Yaitu Bagaimana cara membuat Huruf demi huruf Khot Nasri Apa itu Khot Nasri? Khot Nasri adalah salah satu jenis Khot Yang mudah untuk dibaca Jenis Khot inilah yang sering kita jumpai Atau kita temui ketika kita akan membaca Al-Qur'an Dan juga Khot inilah yang sering digunakan untuk menyalin teks-teks ilmiah Berikut contohnya Metode pebelajaran yang akan Bapak sampaikan Yalah dengan cara metode menjiplak Karena Khot Nasri memiliki ketentuan-ketentuan yang tidak bisa diubah ataupun ditambahin atau dikurangi Maka dengan metode menjiplak Kita lebih efektif, lebih cepat Untuk menghasilkan sebuah karya yang maksimal Sebagaimana contoh gambar berikut ini Proses pembuatan huruf demi huruf Khot Nasri Sebelum kita belajar Huruf demi huruf Khot Nasri Kita harus menyiapkan bahan berikut ini Berikut peralatan yang kita siapkan dalam belajar Khot Nasri Seperti ini Buku yang kita gunakan untuk belajar Menulis huruf demi huruf Khot Nasri Yang perlu kita gunakan adalah Handam Berikut contoh handam yang Bapak gunakan Handam ini terbuat dari bambu kuning Yang sudah Bapak keringkan Dan Bapak potong seperti demikian Seperti ini ya Ini yang kita gunakan untuk Proses penulisan atau pembelajaran Khot Nasri Yang ketiga Yang harus kita siapkan Yaitu kertas Berikut contoh kertas yang Bapak gunakan dalam Belajar Khot Nasri Yaitu metode menjiplak Ini kertas NCR Lebih tipis Yang keempat Yang perlu kita siapkan yalah Tinta Berikut tinta Yang sudah diracik Dan ditempatkan dalam botol Menggunakan Benang Jadi disini Kita isi benang Lalu kita tuangkan Berikut contoh-contoh peralatan Sebelum kita belajar Menulis Khot Nasri Proses belajar Khot Nasri Yalah dengan cara Bertahap Yaitu step by step Awal kita belajar Dari huruf Alif Huruf Alif Kita tulis Sebanyak 7 kali Awal kita menulis Akan belum maksimal Tapi setelah kita menulis 1 sampai ke 7 Dalam 1 sampai ke 7 Akan ada hasil yang maksimal Dengan cara itulah Lebih efektif Dibandingkan Kita Dengan cara Hanya melihat Berikut contoh Huruf demi huruf Khot Nasri Berikutnya Cara penulisan Cara penulisan Masing-masing Huruf Khot Nasri Yalah berbeda-beda Alif Cara penulisannya Tinggi 5 titik Tidak bisa dikurangin Tidak bisa dilebihkan Sedangkan bentuk Bak Panjang kepala 1,5 titik Lebar badan Yalah 5 titik Dengan cara menjiplaklah Kita bisa Lebih efektif Dan sesuai dengan Kaedah yang sudah Ditentukan Dalam Pembelajaran Khot Nasri Kesimpulannya Maka dengan itu Belajar kaligrafi Memerlukan Kesabaran Ketekunan Dalam Setiap Pendulisan Khot Nasri Agar mendapatkan Hasil Yang maksimal Sekian Materi yang bisa Bapak sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax